Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia channel. Channel yang menyajikan berita terbaru, terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini jangan lupa untuk like, komen, share and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nama biduan cantik Ayu Ting Ting memang tak pernah lepas dari sorotan publik. Penampilannya selalu menarik publik untuk menyorotinya. Baru-baru ini, konser Blackpink yang sukses digelar pada 11 dan tanggal 12 Maret tahun 2023 di GBK, Senayan, Jakarta masih terus menjadi perbincangan. Baru-baru ini, warganet mengungkapkan kekecewaan mereka dengan pedangdut Ayu Ting Ting yang diketahui ikut menonton konser tersebut selama dua hari berturut-turut. Pasalnya, sang pedangdut diduga maju ke depan panggung hingga barikade demi sang anak, Bilkis Kumairah Razak mendapatkan perhatian para member Blackpink. Hal tersebut terlihat di beberapa Instagram story miliknya, dan kembali dibahas oleh beberapa warganet. Ini tampak dari salah satu komplain warganet di Instagram promotor at IME Indonesia. Warganet tersebut awalnya meminta pihak penyelenggara untuk melakukan evaluasi karena banyak penonton yang tak tertip saat konser berlangsung, terutama para pemegang tiket VIP. Tolong dong IME evaluasi konser D1 banyak banget yang protes orang-orang pada berdiri dan di belakangnya gak kelihatan, tulis warganet tersebut dikutip akun Instagram at nyinyir update ofisial pada. Selasa, tanggal 14 Maret tahun 2023. Lebih lanjut warganet tersebut menyebut jika ada artis yang bisa sampai berdiri di barikade. Sang artis yang seharusnya duduk malah maju ke depan sambil berdiri yang justru menghalangi orang lainnya yang menonton duduk. Ada juga artis yang bisa ampe berdiri di depan barikade tuh gimana, padahal konsernya kan si Ting. Padahal awal di story, jelas-jelas si dia bukan di depan barikade, pungkas orang tersebut. Meski tak menyebut siapa artis yang dimaksud, yang lainnya mengungkap Ayu Ting Ting dan Bilkis Humairah Razak yang secara egois berdiri di depan. Pasalnya, penyanyi asal depok tersebut memang tampak merekam saat putrinya disapa Lisa Blackpink di atas panggung. Hal tersebut pun memicu perdebatan warganet, karena penonton yang tak tertib seperti Ayu Ting Ting tak memikirkan nasib penonton lain yang berusaha duduk di kursi mereka masing-masing. Ayu Ting Ting gak sih, liat awal di sit-fip belakang, pas konser tau-tau udah di depan aja. At Ime Indonesia kalian gimana kita aja yang di platinum duduk sampe gak keliatan woi, ujar seorang warganet. Mencerminkan dan mencontohkan tidak kedisiplinan kalau memang seperti itu, ujar lainnya. Namun banyak pula yang mengungkap jika Ayu Ting Ting dan Bilkis baru maju ke depan saat engkor di akhir konser, karena seluruh penonton memang mulai berdiri. Maaf jas info itu Bilkis bisa ke depan karena pas engkor tukeran tempat duduk sama yang depan, pungkas lainnya. Terima kasih telah menonton!